Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Baris Informasi. Pada video yang saya upload sebelumnya, disitu saya memberikan informasi dan trik bagaimana cara menambah subscriber di channel youtube kita. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang cara melihat siapa saja yang telah subscribe ke channel youtube kita. Dengan kita mengetahui ataupun melihat siapa saja orang yang telah subscribe ke channel youtube kita, itu akan mengurangi rasa penasaran kita terhadap siapa saja sih orang yang telah subscribe ke channel youtube kita. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah-langkahnya langsung saja simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Baris Informasi dengan cara klik, like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Baiklah, langsung saja ke video tutorialnya. Yang pertama langsung saja, teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman. Selanjutnya, jika telah terbuka, langsung saja teman-teman ketik di bagian pencarian, yaitu studio.youtube.com. Dan sebelum lanjut, maka di sini teman-teman perlu mengaktifkan situs desktop dengan cara mengklik di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, teman-teman cek list di bagian situs desktop. Nah, jika telah terbuka di bagian situs desktop, maka teman-teman langsung klik di bagian login. Selanjutnya, jika teman-teman telah berada di tampilan dashboard channel seperti ini, pastikan teman-teman telah berada di akun yang ingin teman-teman lihat subscribernya. Jika belum terbuka di tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, teman-teman pilih di bagian ganti akun. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa akun yang perlu teman-teman pilih untuk melihat akun yang mana ingin teman-teman lihat subscribernya. Dan kebetulan di sini saya ingin melihat subscriber di akun yang ini. Kemudian, jika telah selesai, maka langsung saja teman-teman scroll ke bagian yang paling bawah. Nah, di bagian yang paling bawah ini terdapat yaitu subscriber baru. Dan di sini langsung saja teman-teman klik di bagian lihat semua. Selanjutnya, jika kita telah mengklik di bagian lihat semua, otomatis di sini akan ditampilkan ke beberapa channel yang telah subscribe ke channel YouTube kita. Di sini teman-teman dapat memfilter ataupun mengurutkan berdasarkan hari terakhir kapan jumlah subscriber ditampilkan. Di sini teman-teman bisa mengklik di bagian pojok kanan. Kemudian teman-teman tinggal pilih sesuai dari keinginan teman-teman. Misalnya di sini ada 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, bahkan ada yang sampai sepanjang waktu. Nah, di sini saya pilih yang sepanjang waktu. Dengan demikian, pada saat saya memilih sepanjang waktu, otomatis dari pertama saya membangun channel. Dan sampai saat ini akan ditampilkan beberapa channel yang telah subscribe ke channel YouTube kita. Nah, inilah orang-orang yang telah subscribe ke channel YouTube saya. Di sini teman-teman juga dapat melihat tanggal subscribe ataupun kapan orang-orang ini subscribe ke channel YouTube teman-teman. Dan di sini juga terdapat jumlah subscriber daripada channel yang telah subscribe ke channel YouTube kita. Selanjutnya, di sini teman-teman juga perlu memahami bahwasannya data ataupun channel yang ditampilkan di sini hanya mencakup pengguna yang telah mengubah setelan subscription-nya menjadi public. Nah, jika setelan subscription-nya itu pribadi, otomatis data channel yang telah subscribe ke channel YouTube kita tidak akan ditampilkan di area ini. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya dapat berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!